Ormas Batalion 120 masih dalam dilema pembubaran setelah beberapa pelaku kejahatan di Makassar diketahui adalah anggota Ormas tersebut Meski banyak desakan dari masyarakat untuk diubarkan Ketua Dewan Komando Batalion 120 mengaku pasrah dengan keputusan apapun yang diambil Kepolisian daerah Sulawesi Selatan akan melakukan evaluasi terhadap Ormas tersebut terutama terkait isu yang berkembang di masyarakat Ormas Batalion 120 didirikan dengan tujuan membantu polisi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat wilayah Makassar Namun, dalam perjalanannya banyak menuai pro dan kontra atas sejumlah masalah yang terjadi termasuk pengrebekan markas Batalion 120 oleh tim patroli tender Polda Sulawesi pada September 2022 Penangkapan 48 orang di markas tersebut yang dilebaskan hingga berujung pencepotan jabatan seorang perwira di Polsek Talo Makassar membuat Mabes Polri mengirim tim inspektur khusus untuk melakukan pengusutan dan Sub indo by broth3rmax